Kemelut di maja pahit jelit 5. Hahaha, mudah saja kau bicara. Sudah bangkitlah dan pergi. Tidak, aku takkan mau pergi dan aku akan terus berlutut di sini sampai mati kalau yang tidak mau menerimaku sebagai murid. Keras kepala kau yang juga. Celaka, bertemu anak begini kurang ajar mau minta menjadi murid. Hendak kulihat sampai kapan kau kuat berlutut terus di sini, kakek itu lalu meraih sebuah bungkusan kain hitam dari balik batang pohon, kemudian dia pergi dari situ tanpa menoleh lagi. Dapat dibayangkan betapa susah dan kecewanya hati Selastri, akan tetapi anak ini maklum bahwa kalau kakek itu tidak mau membawanya, dia tentu akan jatuh ke tangan dua orang jahat tadi dan akan celaka. Maka dia sudah dekat tidak mau pergi dari situ, dan biarpun kakek itu sudah pergi, dia tetap berlutut di situ, hatinya seperti ditusuk-tusuk, akan tetapi dia tidak menangis. Udara malam makin dingin, dan tubuh. Sulastri yang tadinya mengalami siksaan masih sakit-sakit, perih dan panas rasanya seluruh tubuh, kepalanya masih pening, namun dia bertekad untuk berlutut di situ sampai mati. Kedua kakinya kesemutan, akan tetapi dia tetap tidak bergerak sampai akhirnya rasa kesemutan itu lenyap lagi. Dalam keadaan kelelahan, kelaparan dan kedinginan anak itu terus mendekam di situ sampai akhirnya, menjelang dia berada dalam keadaan setengah pingsan. Matahari pagi mulai mengusir rembun dan hawa dingin. Sulastri masih berlutut di tempat semula, menghadap pohon berdingin seolah-olah dia sedang memuja pohon raksasa itu. Tubuhnya seperti beku, dan memang rasanya seperti hampir beku tubuhnya, begitu dingin dan kaku, dan lelah, dan lapar, dan pening. Dia sudah tiga perempat bagian pingsan ketika tiba-tiba terdegar orang tertawa di balik pohon itu. Kiranya kakek malam tadi tidak pernah pergi dari situ, hanya menyelingap ke balik pohon besar dan tidur di sebelah sana sehingga tidak kelihatan oleh Sulastri. Dalam keadaan setengah pingsan itu, Sulastri mengangkat muka memandang. Kini cuaca sudah terang dan dia melihat kakek itu dengan hati terkejut. Kakek itu memang mirip setan. Tubuhnya kurus, tinggal tulang-tulang terbungkus kulit akan tetapi perutnya agak gendut, dan tulang-tulangnya besar. Rambutnya gimbal, ruwet dan kotor, panjang sampai ke pinggang, di belah tengah, matanya tajam bersinar-sinar dan bagian bawah mukanya tertutup berwok. Hahaha, kau ini bocah sungguh hebat. Kau lebih keras kepala daripada aku ketika aku masih sebesar engkau. Baiklah, aku kalah. Sulastri, kau boleh menjadi muridku, termakasih, eyang guru Sulastri berseru girang, suaranya terhenti karena lehernya tercekik keharuan. Akan tetapi tidak demikian mudah. Engkau harus selalu menurut perintahku. Aku berjanji, eyang, nah, bangkitlah berdiri. Sukar sekali bagi Sulastri untuk bangkit berdiri. Otot-ototnya berbunyi dan dia berdiri dengan susah payah, beberapa kali terjatuh lagi karena otot-ototnya terasa kaku. Kakek itu hanya memandang saja acuh tak acuh. Akan tetapi ketika untuk kesetian kalinya Sulastri jatuh lagi, dia menggerakkan tangannya dengan cepat. Tahu-tahu Sulastri merasa ada tangan mengangkat di bawah kedua ketiaknya dan ada hawa yang amat hangat menjalar memasuki tubuhnya, mengusir semua kelakuan ototnya dan dia berdiri. Kakek itu memaksa tubuh Sulastri dengan teliti, melihat kulit yang bilur-bilur bekas siksaan cambuk ranting kemelandingan. Wah, kau telah mendapat latihan yang baik sekali. Latihan Sulastri bertanya tidak mengerti, meniru kakek itu memandangi tubuhnya yang penuh jalur-jalur merah menghitam. Pecut ranting kemelandingan, ya? Barulah Sulastri mengerti dan dia mengangguk. Si bibir tebal itulah yang mencambuki tubuhnya dengan pecut ranting kemelandingan. Yang, bagus kau harus berterima kasih kepadanya Sulastri melirik ke arah kakek itu. Celaka, pikirnya, mendapatkan guru seperti ini. Memang benar sakti, akan tetapi di samping sakti juga agaknya miring otaknya. Akan tetapi seorang bocah yang memiliki kecerdasan luar biasa, maka dia tidak memperlihatkan rasa mendongkolnya, bahkan dia lalu menjawab lancar. Memang, eh yang guru. Saya amat berterima kasih kepadanya dan kelak akan saya perlihatkan terima kasih itu dengan balasan yang sama berikut bunga-bunganya. Saya akan membalas kebaikan si bibir tebal itu. Kakek itu tertawa, kemudian melemparkan bantalan hitam itu ke dekat kaki Sulastri. Kau lapar, ya? Sulastri mengangguk. Nah, tunggu apa lagi? Kau anak perempuan tentu bisa masak, kan bisa, eh yang. Bagus, lekas kau membuat api, masak air dan nasi. Semua perabot dan berasnya air terdapat di dalam bantalan itu. Lekas kau masak nasi, perutku sudah lapar, aku mau tidur dulu karena semalam engkau membuatku tidak bisa tidur. Awas, setelah aku bangun nanti, nasi dan wedang teh harus sudah tersedia. Setelah berkata demikian, kakek itu merebahkan tubuhnya di bawah pohon beringin itu dan sebentar kemudian dia sudah tidur mendengkur. Sulastri membuka buntalan itu dan ternyata di dalam buntalan kain hitam itu terdapat perabot masak lengkap. Juga terdapat beras, bumbu masak, garam, teh, minyak kelapa dan lain-lain. Sulastri yang melihat kakek itu sudah tidur mendengkur, lalu membawa kuali dan pergi mencari air. Untung bahwa tak jauh dari pohon itu terdapat sebuah belik yang airnya jernih. Dia memenuhi kuali dengan air, kemudian menggodok air setelah membuat api unggung di bawah pohon itu. Mudah saja baginya untuk membuat api karena di dalam buntalan itu terdapat batu api berikut alat pengoreknya dan banyak pula di tempat itu daun-daun kering dan ranting-ranting kering. Sulastri adalah seorang anak yang sudah ditinggalkan orang tuanya dan hidup berdua dengan kakaknya, maka biarpun usianya belum genap 10 tahun, dia sudah biasa menggodok air dan menanak nasi. Dengan cekatan dia membuat air teh, kemudian menanak beras di dalam kuali. Hanya dia merasa bingung harus memasak apa di dalam hutan itu tidak terdapat sayur mayur dan di dalam buntalan itu tidak terdapat ikan asin atau bahan masakan lain, kecuali hanya garam dan bumbu-bumbu. Maka setelah dia menanak nasi, dia lalu mendekati kakek itu dan dengan suara lirih dia memanggil, Eh yang, eh yang guru, eh yang, bangunlah sebentar, eh yang, kakek itu menggulet dan menggerutu, bocah bodoh. Nasi belum matang sudah membangunkan orang. Yang, wedang teh sudah kubikin, nasi pun sudah hampir matang. Akan tetapi apa yang harus kumasak untuk teman nasi? Heh, bodoh. Kau lihat lubang-lubang cacing di sebelah kiri pohon. Hayo kau cari cacing sebanyaknya. Cari yang besar-besar saja, yang kecil jangan lalu kakek itu tidur lagi mendengkur. Sulastri bengong. Mau membangunkan lagi tidak berani, akan tetapi untuk apa dia harus mencari cacing? Dia lalu teringat. Ah, untuk apa kalau bukan untuk mancing ikan? Agaknya di dekat hutan itu ada sungainya atau telinganya, dan nanti kakek itu akan mancing ikan, maka suruh mencarikan cacing sebanyaknya. Akan tetapi kalau hanya untuk mancing saja mengapa banyak-banyak? Betapapun juga, dia teringat bahwa kakek itu telah memesan bahwa dia mau menerimanya sebagai murid kalau semua perintahnya ditaati. Baik, dia akan mentaatinya. Sambil menanti liwatannya masak, dia akan mencari cacing sebanyaknya. Apa sih sukarnya mencari cacing? Sulastri lalu mencari cacing di sebelah kiri pohon. Biarpun dia seorang anak perempuan, akan tetapi karena dusun gendangan di mana dia tinggal adalah dusun dekat kali dan dia biasa pula memancing ikan, maka dia pun tidak asing mancing ikan. Dia tidak merasa jijik ketika menggali dan mengumpulkan banyak sekali cacing-cacing besar yang panjangnya ada satu kilan, sejengkal, dan gemuk-gemuk, berkulit bersih hitam kemerahan. Cacing kalung yang besar-besar Dia tahu bahwa untuk memancing ikan, sebaiknya kalau mendapatkan cacing ungker, yaitu sejenis cacing yang suka melingkar. Akan tetapi, di tempat itu yang ada hanya cacing kalung yang panjang dan gemuk kemerahan. Akhirnya nasi sudah matang. Ketika dia membuka tutup wajah kualinya, bau nasi masak yang sedap agaknya cukup untuk menggugah kakek itu yang segera mengulat dan menguap. Ah ah, bau nasi sedap. Akan tetapi mana lauknya, lauk apa, ayang? Belum ada lauk apa-apa karena ayang keengakan tidur dan belum mancing ikan. Jawaban ini membuat kakek itu seketika meloncat bangun. Memancing ikan? Siapa yang mau memancing ikan? Bodoh. Kau ku suruh mencari cacing tadi, mana? Itu di sana, ayang. Sudah dapat banyak. Tinggal membawa alat pancing dan pergi ke kali. Kakek itu membanting-banting kakinya, kelihatan gemas sekali. Wah, celaka 13, dapat murid begini tolol hayo lekas bersihkan cacing-cacing itu dan siapkan wajan dan minyak kelapa sulas tri melongo. Dicuci maksud tiang? Untuk memancing ikan mengapa cacing itu harus dicuci wah-wah, benar-benar goblok. Lihat nih, begini kalau membersihkan lauk cacing. Mendengar kakek itu mengatakan lauk cacing, sulas tri bengong dan beberapa kali menelan ludah menahan kemuakan yang naik dari perutnya. Laut cacing? Apa? Maksudnya? Dia memandang kakek. Itu mengeluarkan. Beberapa ekor cacing gemuk. Wah, kau pandai juga. Cacing-cacing ini gemuk sekali, hem, tentu lezat. Sulas tri terbelalak memandang kakek itu menggunakan kuku-kuku jarinya untuk memotong sedikit bagian kepala dan ekor cacing-cacing itu, kemudian dari satu ujung dia memijit tubuh cacing itu, dipelurutnya sampai ke ujung yang lain dan keluarlah benda kehitam-hitaman seperti tanah dari dalam tubuh cacing itu. Nah, begini, pijit dan pelurutlah yang kuat akan tetapi jangan terlalu kuat agar tidak putus, keluarkan tanah dari dalamnya. Sulas tri mengangguk dan dengan perasaan jijik juga dia meniru perbuatan gurunya itu, memotong kepala dan ekor setiap cacing, memijit dan mengeluarkan isi tubuhnya yang seperti tanah dan ada sedikit darahnya. Cacing-cacing itu mati dan tinggal seperti kulit panjang yang sudah tidak ada isinya lagi. Sekarang sediakan bumbunya, bawang, garam dan merica yang agak banyak. Kakek itu memerintah. Sulas tri menurut dan menyediakan apa yang diminta gurunya. Nah, sekarang goreng. Jangan sampai gosong, akan tetapi juga yang kering agar kemeripik kembali sulas tri menelan ludah. Gurunya ini benar-benar seorang gila. Masa cacing digoreng dan dimakan? Tapi yang cacing bukan makanan, menjijikan husah kakek itu mendelik dan matanya amat menakutkan, sebesar jengkol dan seperti mau meloncat keluar dari rongga mata, akan tetapi pandangnya tajam bukan main. Siapa bilang menjijikan? Bangkai tetap bangkai, biar bangkai sapi, bangkai ayam atau bangkai cacing. Yang enak kan? Bumbunya. Bodoh, kau kira tidak enak goreng cacing? Kau belum pernah memakannya sulas tri menggeleng kepala. Bodoh, kau masih harus banyak belajar. Hayo goreng, aku akan mencari lauk lainnya lagi. Terdengarlah bunyi serang-sering-serang-sering ketika sulas tri menggoreng cacing-cacing yang sudah diredam bumbu itu. Dia memandang jijik melihat cacing-cacing itu agak mekar ketika terkena minyak panas, akan tetapi sungguh aneh, cacing-cacing yang digoreng itu mengeluarkan bau yang gurih. Akan tetapi dia hampir berteriak saking jijik dan ngerinya ketika kakek itu datang dan kedua tangannya menggengam banyak sekali binatang kebuang dan luing. Sulas tri agak takut melihat kebuang karena maklum bahwa binatang-binatang ini berbisa, dan sejak dulu dia memang jijik melihat luing karena binatang ini memang menjijikan, kakinya banyak sekali dan selalu melingkar kalau disentuh. Itu, itu kebuang dan luing juga di, dimakan yang? Wow, ini paling enak, bodoh kakek itu berkata, memunuhi binatang-binatang itu dengan meremukan kepalanya sekali tekan dengan kukunya, kemudian dia menggunakan air panas merendam bangkai-bangkai kebuang dan luing itu. Tak lama kemudian, dia menguliti bangkai binatang-binatang itu dan setelah terkena air panas, ternyata kulit kebuang dan luing itu dapat dikupas dengan mudah dan tinggal hanyalah dagingnya yang putih kemerahan seperti daging udang. Nah, goreng juga ini katanya kepada sulas tri. Anak itu menelan ludah menahan muak, lalu digorengnya daging kebuang dan luing itu. Dan kembali dia terheran-heran. Ketika mencium bau yang gurih lagi, seperti bau udang digoreng. Wah, hayo makan, sulas tri. Mumpung masih panas-panas. Hem, itu di dalam bungkusan daun jati, masih ada beberapa butir lombok rawit, bawah sini. Kakek itu makan dilayani oleh sulas tri. Akan tetapi anak itu hanya mengambil nasi saja, lalu mengambil sejumut garam untuk makan dengan garam saja. Sulas tri menggileng kepala. Eh, ih, ini gorengannya, hayo dimakan. Usah, bodoh, hayo makan. Enak sekali ini kakek tidak menersat. Aku, aku tidak doyan, ayang, biarlah aku makan dengan garam saja, dan itu, untuk ayang saja. Tanda petik. Mana bisa begitu? Kau yang sudah payah menggoreng, masa aku saja yang makan? Dan kau makan dengan garam saja, mana enak? Hayo cobalah, engkau belum pernah makan ini, kan? Lihat, betapa lezatnya kakek itu mengambil seekor cacing goreng dan memakannya. Terdengar suara keremus-keremus seperti orang makan goreng usus sayam dan kakek itu kelihan menikmati makanan ini. Bukan main. Gorenganmu ternyata amat sedap. Bumbunya pas, gorengannya juga sedang. Kalau aku yang menggoreng, selalu gosong dan terlalu asin. Haha, kata orang kalau masak terlalu asin tandanya kepingin kawin. Haha. Nah, ini daging kelabang, menguatkan badan dan membuat kita tahan racun. Enak sekali dan ini, daging luing banyak gajihnya. Hem, sedap kakek itu kini makan dengan daging kebuang dan daging luing, memang kelihatan enak daging kedua binatang ini, seperti daging udang yang sudah dibuang kulitnya, putih kemerahan dan maunya gurih bukan main. Sulastri tidak berani menolak, takut kalau-kalau gurunya marah dan tersinggung. Dengan hati ngeri dia lalu mengambil seekor cacing goreng yang bengkak-bengkok itu, lalu dengan matah, terpejam dia memasukkan ke mulutnya bersama nasi. Kriangk, kriak, dan Sulastri membuka lebar matanya. Ternyata enak. Gurih sekali, seperti, hampir seperti kulit ayam goreng. Gurih dan baunya pun sedap terus saja dimakannya cacing itu dan mendengar gurunya tertawa, dia memandang gurunya ikut pula tertawa. Nah, enak, kan? Enak, eyang. Tak kusangka senak ini goreng cacing Sulastri mengambil seekor lagi dan mulai makan nasi dengan goreng cacing. Ah, coba kau makan goreng kebuang dan terutama goreng luing itu, cobalah dan kau akan lebih terheran-heran lagi. Dengan agak memaksa diri Sulastri mengambil sepotong kebuang goreng dan memakannya. Benar, saja. Tidak ada ubahnya udang goreng. Tanpa ragu-ragu lagi kini dia memakan sepotong luing goreng dan mulutnya mengecap-ngecap. Bukan main. Seperti udang goreng tetapi lebih berminyak dan manis. Maka lenyaplah rasa ragu dan muaknya dan anak itu makan dengan lahapnya dan durunya juga kelihatan girang, tertawa-tawa dan sebentar saja nasi dan semua gorengnya habis sama sekali. Kakek itu mengelus perutnya yang agak gendut dan minum air teh panas. Keruuk. Ah, air tehnya pun sedap kalau kau yang membuat. Waduh untung sekali aku mempunyai murid seperti engkau, Sulastri. Sekarang kita ngomong-omong, akan tetapi harus mencari kutu. Kepalaku gatal bukan main. Sulastri berlutut di belakang gurunya yang kembali merebahkan dirinya, dan mulailah anak itu mencari kutu rambut di kepala kakek itu. Pantas saja kepalamu gatal-gatal, eyang. Habis kutunya banyak benar sebentar saja Sulastri sudah mendapatkan kutu rambut yang cukup besar. Kesinikan kata kakek itu dan setelah muridnya meletakkan kutu itu ke atas telapak tangannya, dia lalu menggunakan lidahnya menjilat dan terdengar suara tes ketika kutu itu digigitnya. Ihaha, kau apakan kutu itu, eyang? Aku balas gigit dia kurang ajar, habis-habis kulit kepalaku digigitnya. Sulastri gelih hatinya. Gurunya ini orang aneh sekali. Akan tetapi kalau sampai kutu rambut digigit dan ditelan seperti itu, dia tidak akan menirunya. Sekarang kau ceritakan riwayatmu, Sulastri. Anak itu lalu menceritakan riwayatnya dengan sejelasnya, bagaimana dia hidup berdua saja dengan kakaknya, kemudian betapa dia pernah ditolong oleh Adi Pati Ronggolawe, kemudian betapa kakaknya membunuh diri membela Pati karena cintanya kepada Ronggolawe. Betapa dia ditangkap oleh dua orang perwira Mojopahit itu karena dipaksa untuk mengaku di mana ada menyembunyikan mayat kakaknya. Dan kau memang menyembunyikan mayatnya tanya kakek itu. Sudah kukuburkan mayat Mbak Kayuku, Ayang, kenapa kau tidak memberitahu mereka-mereka itu jahat? Aku khawatir mereka akan membongkar kuburan itu, maka aku tidak mau mengaku, Hem, kau anak luar biasa, kakek itu mengangguk dan tidak mau bertanya lebih lanjut lagi sehingga anak itu pun Tidak mau bercerita tentang kundolo mirah yang tergantung di lehernya dan tetang keris pusaka yang sama-sama terkubur jenazah kakaknya. Dan siapakah nama yang? Masa mempunyai guru tidak tahu namanya aku? Hahaha, aku adalah ki jembros dan orang bahkan menyebutku setan jembros. Hahaha, dimanakah rumah yang? Rumahku? Rumahku di mana-mana, langit itu atapku, gunung-gunung itu dindingku, dan bumi ini lantaiku, hahaha. Kau mau ikut aku terlantar dan berkeliaran tak tentu tujuan? Tentu saja bukankah aku murid yang? Asal yang jangan lupa mengajarkan kesaktian kepadaku. Demikianlah, anak kecil itu semenjak saat itu ikut bersama kakek aneh itu, hidup penuh dengan kesukaran dan kekurangan, hidup seperti jembel yang tidak pernah mengemis, tidur di sembarang tempat, makan seadanya, akan tetapi penuh dengan kebenasan yang aneh. Sudah terlalu lama kita meninggalkan keluarga Janda Galusari yang kita kenal di dalam permulaan cerita ini. Seperti telah dituturkan di bagian terdepan dan cerita ini, Janda Cantik Istri Mendiang Panglima Mojopahit Lembutirta, setelah mengalami penghinaan digagai secara keji di depan anaknya oleh Panowu Progodik Doyo, mengalami nasib yang mengeraikan. Rumahnya terbakar dan dia terbakar hidup-hidup di dalam rumahnya di mana terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh Progodik Doyo itu. Seperti kita ketahui, Lesari, perawan remaja yang cantik itu setelah hampir pingsan saking ngerinya menyaksikan ibunya diperkosa oleh Progodik Doyo, lalu diculik dan dilarikan oleh Panowu yang telah gila oleh nafsu berahi itu. Ada pun. Anak kedua Janda itu, Sutejo, sejak tadi sudah rebah pingsan karena pukulan Panowu Progodik Doyo. Ketika rumah itu terbakar, yang terancam maut adalah dua orang, yaitu Sutejo yang masih pingsan dan ibunya, Janda Galuh Sari. Justru karena pingsan, Sulastri belum dimakan, tidak seperti ibunya yang berusaha mengejar Panowu Progodik Doyo, malah kesambar api, kejatuhan atap yang amruk dan lebih dahulu dimakan api, terbakar hidup-hidup. Namun, kiranya hanya tinggal menanti saatnya saja bagi kematian Sutejo karena dia pun sudah terkurung api dalam keadaan pingsan. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan anak itu, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang kakek berpakaian putih, dengan rambut, kunis dan jenggotnya juga sudah putih, tahu-tahu telah berada di dalam rumah tank terbakar itu. Pada saat itu Sutejo siuman dari pingsannya. Ibu UU dia berteriak dan bangkit dengan bingung. Mbak Kayu UU dia berteriak lagi ketika melihat api berkobar mengurung dirinya. Teringatlah dia akan segala peristiwa yang dialaminya, maka hatinya menjadi gelisah. Tiba-tiba dia melihat kakek berpakaian putih itu dan dia berteriak, Ayang gug, tolonglah, tolonglah ibu dan Mbak Kayu. Dengan satu gerakan saja kakek itu telah berada di dekatnya, dan memegang tangannya. Berpeganglah padaku, Angger. Kita harus cepat keluar dari tempat ini. Tidak, tidak, Ayang, harap yang suka menolong ibu dan Mbak Kayu. Biar aku nanti saja, yang perlu adalah mereka Sutejo berteriak pula dan melepaskan tangannya. Kakek itu tersenyum dan memandang dengan sinar matanya yang halus. Ibu dan kakakmu tak dapat ditolong lagi, kulut dan aku datang sengaja untuk menyelamatkanmu. Marilah kakek itu memegang tangan Sutejo dan anak ini tidak jadi membantah karena dia sudah terkejut dan ngeri ketika merasa betapa tubuhnya meluncur dengan amat cepatnya menerjang api. Dia hanya merasakan hawa panas menyambar, akan tetapi tahu-tahu dia telah berada di luar rumah, kemudian dengan cepat sekali tubuhnya terasa di bawah meluncur oleh kakek itu seperti terbang saja cepatnya meninggalkan rumahnya yang masih terbakar dan menyala-nyala dengan dasyatnya. Ayang, lepaskan aku, aku ingin menolong ibu dan Mbak Kayu Suteko berteriak-teriak dan meronta-ronta. Mereka telah tiba di sebuah hutan. Rumah terbakar itu sudah tidak tampak lagi dan kakek itu terhenti, lalu mengelus kepala Sutejo. Elusan ini demikian mesra, demikian halus sehingga seolah mendatangkan kesejukan luar biasa ke dalam kepala Sutejo, membuat anak itu menjadi tenang dan tidak meronta lagi. Kehendak yang widi wisasa tak mungkin dirubah oleh siapapun juga, anger. Ibumu telah tewas atas kehendak yang widi melalui kekuasaan yang agni, dewa api, ibu Sutejo menutupi mukanya, menjatuhkan dirinya berlutut dan menangis. Tidak perlu dan tidak ada gunanya lagi ditangisi, kuluk. Ibumu sudah sempurna dan terbebas dari penderitaan, akan tetapi, bagaimana ibu bisa tewas dan, dan bagaimana pula rumah itu bisa terbakar? Eh yang Sutejo bertanya dengan hati penasaran. Kakek itu menarik napas panjang. Kelak akan tiba saatnya engkau mengetahui sendiri, anger, sekarang bukan waktunya engkau mengetahui hal itu. Akan tetapi, bakayu lestari, di mana dia-dia ayang? Apakah dia juga terbakar? Kakek itu menggeleng kepala hanya ibumu yang tewas, dan tentang kakakmu kelak engkau dapat mencarinya sendiri. Sekarang sebaiknya engkau ikut bersamaku ke tempat pertapaanku, anger. Hanya inilah jalan satu-satunya yang kulihat agar engkau dapat menyelamatkan diri dari pengejaran panuhu progodik doyo. Si keparat itu. Si jahannam itu. Tentu dia yang telah membakar rumah kami. Tiba-tiba Sutejo bangkit berdiri dan mengepal tinjunya, matanya mengeluarkan sinar seolah-olah berapi-api. Eh yang aku akan kembali ke sana, aku akan mencari panuhu keparat itu. Aku, Sutejo lalu mencabut keris yang terselip di pinggangnya, kemudian hendak lari pergi. Kakek itu memegang lengannya dan berkata halus, anger, apakah dayamu terhadap seorang seperti panuhu itu? Engkau masih kecil dan dia adalah seorang panuhu yang selain dikdaya, juga mempunyai banyak anak buah, dia adalah kepercayaan Seng Adipati Ronggolawe. Apakah kau hendak mengantar nyawa dan menentangnya? Itu bukan perubahan gagah berani namanya, melainkan suatu kebodohan dan kesombongan belaka, berarti engkau akan membunuh diri. Ucapan yang halus ini menyadarkan anak yang baru berusia 10 tahun itu dan tiba-tiba Sutejo menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil menangis. Kakek itu membiarkan saja Sutejo menangis, hanya mengangguk-angguk dan beberapa kali menarik napas panjang. Eang, ku mohon kepada Eang, sukalah Eang membantunya untuk membalaskan kematian ibu, untuk membalas kepada Progodik Doyo Oho, bocah bagus, permintaanmu itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku dapat membunuh seorang manusia? Lain, biarpun manusia itu sejahat Progodik Doyo sekalipun? Tidak, Angger, seorang seperti aku tidak mungkin mau membunuh Sutejo sudah seringkali mendengar dongeng ibunya tentang orang-orang sakti dan orang-orang yang hidupnya mengasingkan diri, bertapa dan tidak mau mencampuri urusan perang dan bunuh-membunuh. Kata ibunya, mendiang ayahnya dahulu pun seorang murid dari pertapa sakti seperti itu. Maka dia teringat akan cerita ibunya dan dia lalu menyembah. Kalau begitu, Eang, saya mohon sudilah yang menerima saya sebagai murid Eang. Hoho, bocah bagus, tanpa kau minta sekalipun engkau memang telah menjadi cucu muridku, Angger. Sutejo terkejut dan cepat dia menengadah, memandang wajah yang sudah hamat tua dan yang tersenyum ramah dan matuk itu memandang mesra. Kalau begitu, apakah Eang ini, Eang penembahan cip taning seperti yang sering diceritakan oleh ibu kakek itu mengangguk ramah? Benar, cucuku. Aku telah mendengar akan kematian ayahmu. Keparat progodik doyo, STTT, tidak bijaksana menanam kebencian cucuku, akan tetapi dia manusia jahat, Eang membunuh ayah dengan curang, kemudian dia menghina ibu dan, tentu dia pula yang menyebabkan kematian ibu, dan Mbak Kayuku, seorang ksatria bertindak bukan untuk kepentingan diri pribadi, Angger. Kalau engkau kelak menghadapi progodik doyo karena kebencianmu kepadanya disebabkan dendam pribadi, maka engkau berbeda banyak dari progodik doyo sendiri. Akan tetapi seorang ksatria akan menghadapi dan menentang bulu, dan tanpa membedakan. Apakah dia itu progodik doyo ataukah keluargamu sendiri sekalipun? Yang jahat haruslah ditentang atau diingatkan, Angger, Sutejo tidak berani membantah. Dia maklum bahwa Eang gurunya ini adalah seorang yang guntur tapa, seorang yang memiliki kesaktian hebat di samping juga seorang yang berbudi dan tidak mau mencampuri urusan duniawi yang serbaruat oleh tingkah laku manusia. Maka dia yang merasa bodoh tidak berani lancang membantah, melainkan dengan masih berlutut dia berkata, Eang, saya mohon petunjuk. Tanpa disadari oleh Sutejo, Fajar telah menyingsing dan sinar matahari pagi kemerahan membakar langit di ufuk timur. Seng Panembahan memandang ke angkasa di sebelah timur dan dia sejenak takjub akan keindahan pemandangan itu. Langit yang terbakar merah itu menciptakan penglihatan yang sukar dituturkan dengan kata-kata, Awan-awan yang beraneka warna, ada warna merah teng bermacam-macam, warna biru yang bermacam-macam bercampur, warna kuning yang bermacam-macam pula, diselang-seling sinar keemasan, semua itu begitu indah, Membuat setiap kelompok awan mencipta bentuk-bentuk yang amat laur biasa, keindahan yang hening, keindahan yang baru, keindahan yang merepesap ke dalam jiwa Dan pada saat itu Seng Begawan sudah kehilangan dirinya, si aku yang menjadi sumber segala macam kemaksiatan dan kesengsaraan serta permusuhan. Dia seolah-olah merasa menjadi satu dengan semua keindahan itu, dari keindahan sinar lembayung dan keemasan di angkasa, sampai keindahan ujung rumput yang terhias mutia rambun berkilauan tersenyum cantiknya. Kemudian kembali dia menarik napas-napas kelegaan yang memasukkan hawa murni di dalam tubuhnya, dan dia menunduk, memandang kepala cucu muridnya sambil berkata lirih, Tengoklah ke angkasa timur, cucuku. Lihat, setiap pagi matahari munculkin mulai hidup baru. Engkau pun harus demikian, cucuku. Tinggalkan semua kenangan lalu, semua itu. Telah mati dan tiada gunanya mempertahankan yang mati yang kemarin sudah mati sekarang inilah hidup, anak berusia 10 tahun itu tentu saja tidak dapat menangkap arti dari wajangan yang sederhana namun mengandung arti amat mendalam itu. Seng Panembahan lalu berkata lagi, bangkitlah, mari kita duduk di atas batu itu, mengasuh dulu karena keindahan seperti ini jarang kita temui anggar, maka sudah selayaknya jika kita menikmatinya, Sutejo bangkit dan bersama kakek gurunya dia lalu duduk di atas sebongkah batu, berhadapan dengan kakek itu. Kesempatan ini akanku pergunakan untuk mendongeng kepadamu, anggar, tentang Seng Prabu Yudhistira, atau yang juak biasa dicebut dengan nama Samyaji, Raja dari Ngamarta, dan yang sulung di antara lima saudara pendawa lima. Pertapa tua itu lalu mendongengkan tokoh perwayangan yang amat terkenal itu, didengkarkan oleh Sutejo dengan penuh perhatian. Beginilah dongeng yang mengandung arti amat baik itu. Pada suatu hari Yudhistira melihat empat orang adik-adiknya telah lewas di tepi sebuah sumber air, mati setelah minum air beracum itu. Tentu saja Yudhistira berduka sekali, dan tiba-tiba dia mendengar suara tanpa rupa, yaitu suara setan penjaga metu air atau sumber air itu. Heh, Yudhistira, aku akan menghidupkan lagi seorang di antara saudara-saudaramu ini jika engkau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaanku dengan tepat. Yudhistira dengan tenang menjawab, ajukanlah pertanyaanmu, yakso, sebutan untuk bangsa raksasa atau setan, aku akan mencoba untuk menjawabnya. Apakah yang lebih berat daripada bumi? Apakah yang lebih tinggi daripada langit? Apakah yang lebih cepat daripada angin? Apakah yang lebih baik daripada binatang ibu lebih berat daripada bumi? Ayah lebih tinggi daripada langit? Jiwa lebih cepat daripada angin? Pikiran lebih baik daripada binatang? Jawab Yudhistira tanpa berpikir lagi karena jawaban-jawabannya bukanlah berdasarkan hasil pemikiran, melainkan merupakan jawaban langsung karena melihat kenyataan. Siapakah teman terbaik dalam perjalanan? Siapakah teman terbaik di dalam rumah? Siapakah teman terbaik di waktu sakit? Siapakah teman terbaik di waktu mati? Kafilah adalah teman terbaik dalam perjalanan. Istri adalah teman terbaik di dalam rumah. Tabib adalah teman terbaik di waktu sakit, dan kedermawaan adalah teman terbaik di waktu mati. Musuh apa yang paling sukar dikalahkan? Penyakit apa yang sukar disembuhkan? Orang apakah yang disebut baik? Orang apa pula yang disebut tidak baik? Wahai, Raja yang arif bijaksana. Apakah yang dinamakan buta? Apakah yang artinya sombong? Apakah yang dimaksudkan dengan terlambat? Dan apa pula penderitaan itu yang sesungguhnya bisa adalah buta akhlak? Kecongkaan merasa diri pandai adalah yang dinamakan orang sombong. Tidak mengenal diri saat ini juga adalah suatu keterlambatan, dan kebodohan adalah penderitaan yang paling besar, apakah yang disebut ketetapan hati? Apakah keberanian itu? Apakah kedermawaan itu? Dan apakah sebenarnya yang dinamakan seorang berahmana sejati pelaksanaan kebenaran dalam hidup adalah ketetapan hati? Menyadari keburukan diri pribadi lahir batin adalah kedermawaan sesungguhnya. Dan pertanyaanmu yang terakhir itu memerlukan jawaban yang agak panjang, yakso, duhai, seng raja yang budiman, jawablah dan hamba akan mendengarkan suara yang tanpa rupa itu terdengar menggetar. Berahmana yang sejati bukan terletak dalam keturunan atau asal-usulnya, bukan pula karena dia pandai membaca kitab-kitab weda, bukan pula karena kepandainya, bukan pula karena nama besar dalam riwayatnya, bukan pula karena nama besar dalam riwayatnya. Berahmana sejati adalah yang mengutamakan hidup-hidup dalam kebenaran, yaitu kebayakan. Selama hidupnya belum bercacat, dan dia tidak akan bercacat pula. Orang yang tidak dapat melenyapkan hawa nafsu sendiri, biarpun dia mengaku seorang yang cerdik pandai, sesungguhnya dia hanyalah seorang gila dan sama sekali tidak patut disebut seorang berahmana sejati. Dia tidak pantas disebut berahmana biarpun dia hafal akan isi semua kitab weda utama yang empat jumlahnya, hafal di luar kepala, apabila munafik dan bertindak durjana di dalam hidupnya, dan orang begini derajatnya tidak lebih tinggi daripada seorang sudra. Dia yang bersih lahir batinnya, batinnya selalu hening dan lahirnya selalu mengatasi nafsu-nafsunya, dialah berahmana sejati, Yakso mendengar semua jawaban ini, Seng Yakso menjadi kagum dan tunduk, maka diberilah kesempatan kepada Yudhistra untuk memilih siapa di antara saudaranya yang harus dihidupkan kembali. Saudara kandung Yudhistra adalah Bima dan Arjuna. Sedangkan yang dua lagi, Nakula dan Sadewa adalah saudara tiri, satu ayah lain ibu. Kalau menurutkan kepentingan di aku pribadi, sudah tentu dia akan memilih seorang di antara adik kandungnya. Akan tetapi Yudhistra adalah seorang manusia yang sudah tipis atau bersih dari cengkaraman keakuannya. Dia lebih mementingkan keadilan daripada kesenangan pribadi, maka yang dipilihnya adalah seorang di antara dua orang adik dirinya. Seng Yakso mengerti akan isi hati Yudhistra, maka dia menjadi makin kagum dan tunduk, dan dihidupkan keempat adiknya yang telah mati keracunan itu. Demikianlah, Sutejo, cucuku. Kebijaksanaan selalu akan menghasilkan kembang dan buah yang baik, Seng Panembahan mengakhiri ceritanya. Oleh karena itu, di dalam kehidupanmu, jangan engkau dibuai oleh cita-cita, oleh harapan-harapan, leh tujuan-tujuan. Semua itu adalah kosong, hampa dan khayali belaka. Yang lebih penting adalah care hidup, sepak terjangmu dalam hidup, pada saat ini, pada hari ini, pada setiap detik. Kalau caranya benar, maka akhirnya pun tentu benar. Sebaliknya, kalau engkau selalu mementingkan tujuan, banyak kemungkinan engkau akan tersesat mengambil jalan yang keliru, mengambil care yang sesat. Angger. Tujuan atau cita-cita dapat membutakan matamu sehingga engkau tidak melihat lagi bahwa care yang kau tempuh adalah jahat dan susat, matamu akan buta dan silau oleh cita-cita yang kelihatannya amat menarik dan indah. Sutejo mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat semua itu di dalam benaknya. Dia masih terlalu kecil untuk menangkap semua inti sari wajangan itu, namun nalurinya membisikkan dia sehingga membuka kesadarannya, menambah kewaspadaannya. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang dan lapat-lapat terdengar suara orang berkata, agaknya dia lari ke sini. Kawan-kawan hayo kita kejar dan cari sampai dapat, kalau tidak Gusti Panowu tentu akan marah. Heran sekali, rumah itu terbakar habis, mengapa anak itu dapat menghilang? Jangan-jangan dia sudah menjadi abu. Mana mungkin tulang-tulang ibunya yang hangus masih dapat dikenal, tak mungkin dia habis sama sekali. Tentu dia dapat melarikan diri, atau ada orang yang menolongnya mendengar ini. Sutejo terkejut dan cepat dia meloncat turun dari atas batu, kedua tangan di kepal. Dia sama sekali tidak takut, hanya mengkhawatirkan keselamatan. Kakek gurunya. Ayang, harap ayang bersembunyi, kalau ketahuan ayang menolong saya, tentu ayang akan celaka. Mereka itu orang-orangnya Panowu Progolik Doyo. Kakek itu tersenyum dan menggandeng tangan Sutejo. Tenanglah, Angger. Tenanglah dan mari kau ikut denganku pergi dari sini. Sutejo menurut dan sekarang barulah ia teringat bahwa kakek gurunya adalah seorang sakti. Kakek gurunya itu membawa berjalan menuju ke arah suara orang-orang itu. Jantung di dalam dada Sutejo tergetar dan berdebar keras saking tegangnya. Dia hanya mendengar yangnya itu berkemak kemik dan terengar suara bisikannya berulang kali, Hang Iiaheng Awiknam Astunama Sidam. Kini mereka berpapasan dengan sepasukan prajurit tuban yang terdiri dari dua losin orang. Mereka itu mencari kesana-sini, menengok ke kanan-kiri, akan tetapi sungguh aneh. Mereka itu membiarkan kakek itu dan Sutejo lewat di depan mereka seolah-olah mereka tidak melihat kakek itu, atau wadai kata melihat juga, seolah-olah mereka itu menganggap sudah semestinya kakek dan bocah itu lewat di situ, tanpa mereka ganggu sedikitpun. Tentu saja Sutejo menjadi terheran-heran dan makin kagum kepada kakek itu, karena dia mengerti bahwa ayangnya itu telah mempergunakan aji kesaktiannya sehingga para prajurit tuban itu tidak dapat melihat dia dan ayangnya yang lewat begitu dekat dengan mereka. Setelah Jauh Sutejo bertanya, Ayang, apakah artinya ucapan ayang tadi? Saya sudah hafal ayang. Hang iai hang awit nam astu namasidam. Itu hanyalah mantaram sebagai doa untuk mohon keselamatan, angger. Akan tetapi jangan mengira bahwa setiap orang akan dapat memanfaatkan mantra ini, karena mantra apapun juga di dunia ini hanya berguna dan menjadi sakti bagi orang-orang yang telah menghayati kebenaran di dalam hidupnya. Kalau setiap saat, setiap kata-kata ucapan, setiap pikiran, dan setiap perbuatan selalu belandaskan kebenaran, maka kesaktian telah berada di dalam dirinya angger. Demikianlah, mulai hari ini, Sutejo diajak oleh ayang gurunya, yaitu Panembahan Ciptaning, pergi ke lereng Gunung Kawi, selain untuk menghindarkan pengejaran Panawu Progodik Doyo, juga untuk mempelajari ilmu kesaktian dan hidup sebagai seorang petani di lereng pegunungan yang hawanya dingin sejuk dan udaranya bersih itu. Darah itu menangis sesengguhkan dengan hati pilu di dalam kamar yang indah itu. Cuping hidungnya yang mancung dan sepasang matanya yang bening sampai menjadi merah karena banyak menangis. Dia menelungkup di atas pembaringan, tidak menghiraukan dan bujukan dua orang emban, pelayan, yang berlutut di depan pembaringan. Sudahlah, Den Roro, tiada gunanya lagi menangis, setiap hari berduka saja sampai tubuh paduka menjadi kurus, kata emban yang hidungnya pesek. Diamlah, Gusti, diamlah, nanti hanya akan membuat marah Gusti Panawu saja. Beliau amat mencintai paduka. Lihat ini, hamba disuruh memberikan pakaian yang serba indah dan baru, kata emban kedua yang mulutnya lebar. Koma dan ini hamba sudah menyediakan makanan dan buah-buahan untuk paduk, selasi hidung pesek. Akan tetapi darah remaja itu menggeleng-geleng kepala, bahkan ketika pakaian baru itu ditumpuk di dekatnya, dia lalu mengibaskan tangan sehingga tumpukan pakaian itu berantakan ke atas lantai. Eh, 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 bagaimana ini? Sayang, Den Roro, pakaian mahal dan bagus si hidung pesek mengambil pakaian itu. Darah itu bengkit duduk. Mukanya pucat dan agak kurus, akan tetapi tidak menyembunyikan wajahnya yang cantik jelita. Bahkan tambutnya dan pakaiannya yang kusut itu membuat kecantikannya makin asli dan menonjol. Hidungnya yang kecil mancung menjadi merah ujungnya, matanya yang bening dan bersinar tajam itu sampai agak membengkak karena terlalu banyak menangis, kulitnya putih kuning dan kedua lengannya padat dan mulus. Seorang perawan yang cantik. Dia ini bukan lain adalah Lestari, Putri Janda Galusari yang dilarikan oleh Panowo Progosik Doyo dan dikeram di dalam sebuah kamar di gedungnya. Kamar itu dijaga ketat oleh sepasukan pengawalnya dan selain darah remaja itu tidak diperkenankan keluar dan seperti orang hukuman dikurung di dalam keputaran itu, juga tidak ada seorang pun boleh memasuki tempat ini kecuali dua orang emban itu yang memang ditugaskan untuk memujuk perawan itu. Namun Lestari tetap menolak cinta asih Panowo Progosik Doyo yang amat dibencinya. Biarpun dia belum diganggu oleh Panowo itu yang sibuk menghadapi perang dengan Mojo Pahit dan biarpun dia dilayani dengan penuh keramahan oleh para mban, tetap saja Lestari merasa berduka dan setiap hari hanya menangis. Betapa hatinya akan hancur kalau dia mengingat ibunya dan adiknya. Mereka mati terbakar. Dan bukan itu saja yang membuat darah ini kadang-kadang seperti ingin menjerit-jerit ketakutan adalah kalau dimengenangkan betapa sebelum kebakaran rumah ibunya, dia diharuskan melihat ibunya digagai oleh Panowo itu, digumuli dan diperkosa di atas pembaringan, di depan matanya. Betapa dia melihat ibunya bercucuran air mata, menggigit-gigit bibir menahan penghinaan itu demi untuk mempertahankan kehormatan putrinya. Teringat dan membayangkan ini semua, Lestari mengalami guncangan batin yang hebat dan ketika dia menutupi mulutnya untuk menahan mulutnya menjerit-jerit, dia mengangguk, kemudian duduk termenung seperti orang kehilangan semangat. Setelah perang terjadi dan tuban dikalahkan oleh Mojopahit, seperti telah diceritakan di bagian depan, Panewul Progodik Doyo yang pandai bermuka-muka dan pandai menjilat-jilat itu melaporkan kepada para pembesar di Mojopahit betapa dialah orangnya yang selalu berusaha untuk mencengah pemberontakan Ronggolawe. Kemudian dia pula lah yang memerintahkan semua pasukan tuban untuk tunduk dan takluk agar tidak melanjutkan perlawanannya terhadap Mojopahit. Dalam usahanya mencari muka dan menjilat ini, dia memperoleh bantuan banyak dari Seng Resi Mahapati. Mengapa demikian? Hal itu tidaklah aneh karena sesungguhnya Seng Resi Mahapati yang menjadi seorang pembesar di Istana Mojopahit itu masih terhitung paman gurunya sendiri. Panewu Progodik Doyo adalah murid empu Tanjung Petak, seorang empu yang dikdaya di pertapaan atau pesanggerahan Tanjung Petak di pantai Laut Jawa, tak jauh dari tuban. Adapun empu Tanjung Petak ini adalah kakak seperguruan dari Resi Mahapati. Progodik Doyo juga maklum akan cita-cita Seng Resi di Istana Mojopahit itu, maka di antara keponakan dan paman guru ini. Antara keponakan dan paman guru ini terjalinlah kerjasama yang baik, maka tidaklah mengherankan kalau Resi Mahapati membantu murid keponakannya ini sehingga di dalam penumpasan pemberontakan Ronggolawe, Progodik Doyo dianggap berjasa, bahkan dia lalu memperoleh kepercayaan untuk sementara menjabat Adipati di Tuban, menggantikan kedudukan Ronggolawe sementara Tuban kosong dari seorang pejabat. Dapat dibayangkan betapa besar kepala bekas Panewu ini. Dia masih bersikap hormat kepada keluarga Ronggolawe, apalagi kepada Aroiro Wirorojo yang dia tahu merupakan seorang terhormat dan berpengaruh di lingkungan Istana Mojopahit. Terhadap mereka ini dia masih bersiap hormat sebagai seorang bekas pembantu Ronggolawe yang setia. Memang demikianlah sifat-sifat manusia yang terlalu tebal sifat akunya. Demi kepentingan pribadi yang selalu haus mengejar kesenangan, dia tidak malu-malu untuk melakukan apa saja. Demi mencapai cita-citanya, care apapun akan ditempuhnya. Dan seperti yang sudah menjadi anggapan umum yang biarpun hampa dan salah namun sejak dahulu sampai kini menjadi semacam pegangan mutlak adalah bahwa kesenangan ialah kedudukan, kemuliaan, kehormatan atau nama, dan harta benda. Demi untuk mencapai tiga macam kesenangan ini, seringkali manusia menjadi lebih kejam dan lebih ganas daripada binatang. Apapun akan dilakukannya, dan semua care ini, betapapun kejamnya, dianggapnya benar karena semua itu dilakukan untuk mencapai cita-citanya. Pemujaan cita-cita itu lalu hanya mementingkan si cita-cita, tanpa menghiraukan lagi care yang ditempuhnya, karena si care itu hanya dianggap sebagai penyeberangan belaka. Padahal, bukan cita-citalah yang penting, melainkan care itu sendiri. Care inilah yang menentukan baik buruknya, benar dan sesatnya. Care ini pula, yang menentukan akibat dan akhirnya. Di dalam benih yang ditanam itulah tercakup nilai buahnya kelak. Care inilah yang penting, yang nyata yang harus kita perhatikan setiap saat agar tidak sampai menyelowing.